Cemilan kering ini cukup mudah dan ekonomis karena cara membuatnya tanpa menggunakan telur Bisa tahan sampai 1 bulan lho, yuk simak videonya sampai selesai Pertama, sudah aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan setengah sendok teh garam Lalu tambahkan 30 gram lelehan margarin yang dicampur dengan 20 gram minyak goreng Lalu tambahkan 100 ml air hangat Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata saja Selanjutnya, ini akan aku leni menggunakan tangan ya Dan ini sudah cukup, tidak perlu terlalu kalis Selanjutnya, akan aku istirahatkan supaya donanya lebih rileks Masukkan ke dalam plastik dan tutup rapat Diamkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang Setelah 1 jam, ini adonannya akan aku keluarkan dari plastik Selanjutnya, akan aku bagi adonan Kurang lebih 5 menit Terlihat adonannya sudah rileks ya Selanjutnya, akan aku bagi adonan menjadi 4 bagian Lalu ambil satu bagian adonan Lalu ambil satu bagian adonan Bulatkan Dan tutup dengan plastik untuk adonan lainnya Supaya tidak kering Gilas menggunakan rolling pin sampai ketebalan sedang saja Lalu aku cetak menggunakan ring cutter Diameter kurang lebih 5 cm Seperti ini Teman-teman bisa juga gunakan gelas atau tutup botol ya Kemudian ambil satu bagian kulit yang sudah dicetak tadi Isi dengan abun sapi secukupnya saja Seperti ini Kemudian lipat dan satukan bagian sisinya sama rata Lalu pilih bagian pinggirnya hingga rapi dan rapat Seperti ini hasilnya Lakukan hingga semua adonan habis Terima kasih telah menonton! Setelah semua kulit pastel sudah terisi dengan isian abun Selanjutnya akan aku goreng pastel mini abun ini Panaskan minyak di dalam wajan Gunakan api sedang Setelah minyaknya benar-benar panas Masukkan pastel secukupnya ke dalam minyak Kemudian ini lanjut digoreng dengan api sedang Cenderung kecil Goreng hingga pastel kuning keemasan Bolak-balik pastel agar matangnya merata Jadi sebelum memasukkan pastel ke dalam minyak Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya Supaya terbentuk jerawat-jerawat seperti ini Dan lanjut goreng dengan api sedang Cenderung kecil Supaya enggak gampang gosong Setelah warnanya kuning keemasan Seperti ini Tandanya kue pastel sudah matang Lalu angkat dan tiriskan kue pastel Ini bisa dibekukan Supaya kue pastelnya ini Enggak saling menempel Dan enggak hancur Saat diangkat Dilapisi dengan plastik seperti ini ya Simpan dalam kulkas Dan wadah tertutup rapat Seperti ini Nah ini dia pastel isi abonnya Sudah selesai aku buat Kita coba Ini renyah banget Garing Gurih Juga manis dari abonnya enak banget Teman-teman wajib coba ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax